Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana selasa malam meresmi dilantik sebagai Ketua Kwartir Capan Geragam Pramuka Kota Jambi Masa Bakti 2022-2027. Dalam pelantikan tersebut, Maulana berharap kepengurusan yang baru ini dapat memberikan prestasi yang lebih dari kepengurusan sebelumnya. Sudirman, selaku Ketua Kwartir Daerah Geragam Pramuka Jambi, melantik Majelis Pembimbing Pramuka Capan Kota Jambi Masa Bakti 2022-2027 yang diketuai oleh Wali Kota Jambi Syarifasa. Selanjutnya, Wali Kota Fasa selaku Kamabicap Kota Jambi, melantik pengurus Kwartir Capan Kota Jambi dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Masa Bakti 2022-2027. Yang diketuai oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dalam susunan acara tersebut, juga dilakukan pelantikan pengurus Dewan Kerja Capan Kota Jambi Masa Bakti 2022-2027. Dalam kesempatannya, Maulana sebagai Ketua Kwartir Capan Kota Jambi berharap agar kepengurusan yang baru ini dapat memberikan prestasi yang lebih dari pengurusan sebelumnya. Dalam kesempatannya, Maulana sebagai Ketua Kwartir Capan Kota Jambi berharap agar kepengurusan yang baru ini dapat memberikan prestasi yang lebih dari kepengurusan sebelumnya. Alhamdulillah kami semua pengurus Kwartir Cabang Gerakan Prambuka Kota Jambi, LPK dan juga DKC Gerakan Prambuka Kota Jambi untuk Masa Bakti 2022-2027. Sudah dikubukan oleh Kama Bicap dan sebelumnya Kama Bicap sudah dipubukan oleh Kaku Warna. Sebenarnya berjalan dengan sukses. Harapannya tentu pengurus yang baru bisa meningkatkan lebih baik lagi dari prestasi-prestasi yang sudah sangat banyak diraih oleh pengurusan sebelumnya. diantaranya lahirnya PERDA no.3 tahun 2019 serta pendidikan penggaraan kepramukaan di Kota Jamin yang mewajibkan seluruh peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstra kurik dan penggerangan kepramukaan di sekolahnya masing-masing dan kita akan berinovasi ke depan untuk bagaimana supaya kepramukaan ini memiliki daya tarik terutama sekarang era digital, jadi membuat mindset dari konvensional ke digital kemudian juga kita ingin mendorong masing-masing musuh depan melakukan inovasi dan akan ada penilaian yang mengisipan berprestasi atau keladan yang akan diberikan apresiasi dan kami mengaturkan terima kasih kepada pengurus sebelumnya yang sudah sukses Sementara itu, Wali Kota Faso selaku Kamabicap Kota Jambi juga mengajak untuk meningkatkan intensitas gerakan pramuka agar meningkatnya pendidikan karakter, terutama pada peserta didik di Tanah Pilipusaku Petua Lilis, Nurul, Aji, Cik TV, Melaporkan